Dimana sih letak perbedaan atau perbandingan dari mesin laminasi W2101 dengan yang lain? Salah satunya yang terlihat paling beda ada di bagian fitur toningnya nih Maxi First. Hai Maxi First, jumpa lagi dengan aku Anissa di Youtube Channel Maxi Pro Indonesia. Tau mesin laminasi Telson kan Maxi First? Sering banget nih kita review Maxi First. Dan banyak juga tipe yang disediakan dari mesin laminasi Telson. Salah satunya yang paling best seller ada mesin laminasi Telson tipe ML375W GK. Dan kali ini Anissa mau review lagi nih Maxi First, mesin laminasi terbaru dari Telson tipe W2101. Bisa dibilang versi baru lebih lengkap dengan tambahan toning atau void. Penasaran kan mengenai detail dan fitur yang dipunya? Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus menerima informasi update terbaru dari kami. Jangan lupa follow juga sosial media dari MaxiPro.co.id. Mesin laminasi Telson W2101. Bodi mesinnya hampir sama seperti mesin laminasi ML375W GK. Dilengkapi dengan tatakan meja tumpuan yang seperti ini. Lalu untuk fitur-fitur yang tersedia, pertama terdapat letak tumpuan atau tangga skor bahan ada tiga. Posisinya yang pertama di atas roll, sebelah sininya Maxi First. Kedua ada di bagian belakang roll continue. Nah ini fungsinya untuk dijadikan finishing roll. Misalnya hasil laminasi sudah selesai tinggal kita gulungkan di sini atau nama lainnya situr roll. Berguna juga nih Maxi First, misal untuk menggulung sisa bahan foil yang menempel pada media atau kertas. Ketiga, posisinya ada di tengah-tengah antara tang atas dan tang roll continue. Oh iya, ada lagi nih Maxi First. Di bawah input conveyor ini juga terdapat tang askor. Nah di bawah ini bisa juga digunakan bersamaan, misal kita mau melaminasi dua sisi. Tapi untuk pengerjaan bahan foil, ini tidak bisa dua sisi ya Maxi First. Jadi bisa kita lakukan salah satunya dulu. Di bagian askor bahan juga sudah dilengkapi dengan knob yang berguna membantu putaran laju bahan dan mencegah terjadinya keriput atau hasil tidak merata. Fitur kedua, tekanannya sudah menggunakan sistem double pair. Jadi bisa dipastikan proses laminasi lebih kuat dan merata hasil laminasinya. Ketiga, terdapat kopel tipe E yang berfungsi untuk membaca suhu. Keempat, untuk roll utama ini sudah dilengkapi dengan oli atau oil heater. Jadi pres pada mesin ini dipastikan bahan plastik dengan media dapat menempel dengan baik dan rapi. Kelima, dilengkapi dengan modul anti lengkung. Jadi tetap aman, misal kita melaminasi dengan kertas bergramasi di bawah 160 gram nih Maxi First. Dan bisa kita atur juga melalui pengaturan di bagian sisi-sisi modul ini. Kenam, selain terdapat roll double heater untuk membantu proses laju media atau kertas, di belakangnya juga terdapat last roll atau bisa disebut roll continue. Jadi setelah proses laminasi selesai, nantinya akan melalui roll continue ini. Bisa langsung kita potong atau kita sambungkan ke bagian askor belakang menjadi gulungan. Yang ketujuh, terdapat meja input atau conveyor yang memiliki diameter 37,5 cm dan jarak 75 cm di atas permukaan tanah. Jadi mesin laminasi W2101 ini bisa digunakan di atas meja ataupun dengan lengkap tumpukan tatakannya. Selanjutnya, mesin ini menggunakan dinamo AC gearbox dengan 40 Watt, daya lebih rendah dan perawatannya juga lebih mudah. Mesin ini cocok digunakan untuk pengerjaan industri karena menggunakan rantai tipe 06B, tidak mudah kendor ataupun putus dengan penggunaan aktif tiap harinya. Jika ditanya nih Maxi Park, dimana sih letak perbedaan atau perbandingan dari mesin laminasi W2101 dengan yang lain? Salah satunya yang terlihat paling beda ada di bagian fitur toningnya nih Maxi Park. Banyak juga ya mesin laminasi dari Telson dengan fitur yang disediakan dari tiap tipe itu masing-masing mempunyai kelebihan. Dan mesin laminasi W2101 ini worth it untuk kalian punya. Cukup disini pembahasan kita mengenai mesin laminasi Telson W2101 yang dilengkapi dengan fitur toning. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut, lebih lengkap mengenai cara perawatannya serta tips lainnya. So, langsung aja klik tombol subscribe dan tinggalkan jejak interaksi kalian untuk terus menerima informasi update dari kami. Like, comment, and share video ini. Thank you for watching. See you next video. Aku Anissa, Maxi Pro Maxi Mazing, you're proud. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax